Intro Welcome back to The Comment! Kita akan mengundang seorang wanita cantik. Pastinya. Yang dia datang jauh-jauh dari? Dari Medan. Betul sekali. Dan dia merupakan seorang pemenang wajah-wajahan. Wajah. Sebuah majalah terkenallah. Belakang diundang. Baiklah kalau kita langsung kita sambut. Inilah dia Tiffany! Inilah dia. Inilah dia. Inilah dia. Inilah dia. Inilah dia. Inilah dia. Eh ah. Itu lagu dari Batak itu? Gak tau saya. Saya orang Jawa. Oh lagu Medan itu? Medan. Betul, betul, betul. Ya iya kan sajalah. Iya kan sajalah. Silahkan Tiffany mau duduk disitu atau mau disini? Gimana setelah menjadi seorang wajah-wajahan itu makin terkenal apa biasa aja? Sebenarnya kembali lagi ya ke diri kita sendiri bagaimana sih kita bisa menjadi lebih baik lagi. Kamu juara satu? Iya. Luar biasa juara satu. Kok bisa? Kenapa menurut kamu kamu juara satu? Sebenarnya ada tiga yang pertama menjadi diri sendiri, yang kedua berdoa dan yang ketiga berusaha. Tapi kamu single ya? Single guys! Kontrak manajemen pak. Kontrak manajemen gak boleh pacaran. Oh gitu boleh. Soalnya kan selama setahun itu ya? Iya. Harus terus apa, menjadi berkarya, berkarir gitu. Masa pacaran kan mengganggu lagi. Betul, betul. Baiklah kita akan membahas tentang Stuck in the Moment. Apa itu Stuck in the Moment Indra? Ya Stuck in the Moment itu merupakan sesuatu yang stuck di momen-momen tertentu. Jadi kamu ya dalam momen-momen tertentu pernah mandek gitu ya terjebak dalam suatu situasi dalam hidup kamu gitu. Pernah gak Tiffany? Sejauh ini sih belum pernah. Bukti pernah? Oh pernah. Karir nyanyi ya? Iya sih. Karir nyanyi ya? Itu sih bener-bener. 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 Itu sih blessing in disguise ya. Dimana gue nyanyi tapi stuck. Oh. Gitu. Nyanyi stuck gitu-gitu aja gak maju-maju tuh karir nyanyi gue. Gue udah kelarin single dong. Kasih lihat single gue. Kasih lihat single gue. Coba, 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 coba. Mana, mana. Coba kasih. Imam Darto Project Helm Project. Oh project itu. Oh yang gak muncul juga kan. Disini juga. Kamu juga stuck itu berarti kan? Bener. Hahaha. Oke kita lihat. Kalau ini ada yang juga stuck atau kejepit di momen tertentu. Ya kita lihat. Ginteresukan Kanan di sini. Ginteresukan Kanan di sini. Di sini ada yang anak-anak-anak. Jadi kanan게 yang kircan di sini. Oh gitu. Namibu itu. Naikah. Terima kasih telah menilai. Tunggu. Dan Aikah. Tunggu. Di sini somebody. Tunggu. Oh yang gak di? Ah maki. Kamu pernah kejebak dalam momen-momen stuck ya mungkin nggak bisa mungkin ya lagi first date tapi ternyata nggak sesuai dengan harapan. Gimana cara gue keluar dari sini ya? Iya belum pernah belum pernah jadi lolos-lolos aja gitu ya dari iya begitu jebakan-jebakan apa gitu ya tapi ada kucing tadi kejepit neng ini cakep adalah sung pipit Iya sama kayak padahal tuh banyak sung pipit gimana aku juga ada sung pipitnya Mana-mana-mana nih semuanya nih tapi stuck in the moment buat anak ini ketika ada sebuah perma nempel di kepala kita lihat. Aduh Dia baru tahu ada permen kepalanya itu lengket banget Sadar gak sih anaknya? Sadar Dia tahu ya Dia tahu itu permen Kamu pernah gitu mungkin rambutnya kenal permen karet atau apa gitu Mungkin kamu duduk terus ada di roknya Sejauh ini sih belum pernah dan jangan sampai Yang pernah dong yang pernah dong Gimana sih? Gemes deh gue ngerti Gimana sih? Gari tadi memang belum ada gimana dong enggak Tapi rambutnya bagus sekali nih Awas rotok neng Berikutnya Mbak Nih Berikutnya nih Pak Mirsa ini gak cuman anak kecil yang nyari barang karena menempel di badannya Orang ini juga nyari-nyari sesuatu saat sedang pertandingan bas baseball ya Ya Bas Gue bikin bas baseball Ya Aku salah baca gitu Aku salah baca Mohon maaf Assalamualaikum Baseball berlangsung Mari kita lihat videonya Cari-cari Mana? Mana? Mana sih bolanya? Beda Beda Di perutnya Beda 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 Saking kencengnya mungkin ya Oke Nempel Mana? Mana bolanya? Malu Ya Nah kamu pernah nggak Beda Apalagi nyari barang-barang Terus ternyata kamu pakai gitu Kayak kacamata mungkin Oke Pernah sih Alhamdulillah Kalau ini pernah Lusut sering banget Apalagi misalnya handphone tuh Padahal di depan mata aja Tapi Aduh dimana sih mah nih handphonenya Dimana gitu Pas ditelfon kering-kering Sebenernya itu filosofinya sama kayak jodoh Nggak usah nyari jauh-jauh kalau ada di depan mata ya Tapi Stuck in the moment Kadang nggak cuma ngaruh buat diri sendiri Tapi juga orang lain Kita lihat Wow Orang lain bantuin ceritanya Wah Seri mulat banget Video Video Berkualitas sekali Stuck kayak gini nih Salah-salah Setelah itu seri mulat ya Tapi mungkin kamu stuck hatinya belum bisa kemana-mana Karena belum dibuka hatinya Sebenarnya kamu tuh tipe prianya tuh seperti apa sih Ini 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 penting Ada Danang Danang itu Kerjanya Danang itu Mau kasih tau gak ya Tau Kalau disini harus Kalau kamu bisa pulang Kamu stuck disini Oh iya stuck disini ya Kok tau kita cocok Oh Kasih lagu-lagu romantis dong Biar dapet moodnya Harus papan nih Brewok Kalau untuk semua cewek sih pasti maunya ya Baik hati dong Baik hati Dekati itu standar Dekati Itu romantis Oh iya romantis ya Terus Baik hati Dekati doang Dari apa Mungkin dari tubuh gitu Secara fisik ya Ya Udah siap ya Ya profesi mungkin profesi Enggak sih Kalau misal fisik Mau lebih pendek Mau lebih tinggi Yang penting orangnya baik Kalau dari akunya sih Yang sayang anak kecil Oh Sudah kan Itu kecilnya udah Ada satu Udah deh Aku mengonakan-ponakan aku juga Iya betul Kodak-kodak kan kenapa Adeket sering jalan-jalan Sering kasih apa Yang sayang anak kecil Bonyi Nah ini stak ini momen yang paling gak enak adalah saat kita lagi berada di tengah-tengah orang yang lagi pacaran Kayak gini nih Kodak jadi nyamuk ya Iya Yang 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 Eh kamu disini Udah Tadi kupon-kuponnya gak bisa Kamu kan kangen Kan kangen Kan kangen Kan kangen Kenapa kenapa Ah Lapin Lapin Lepin Lepin Makasih ya yang ya Makasih ya yang Makasih ya Makasih ya Makasih ya Aduh 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 Sakitnya tuh disini Dia diem aja Biar gak sakit makanya langsung cari jodoh Iya Gitu Kok aku yang kena ya Kak Iya memang Mau sampai kapan sih Jomblo terus Kan kita kan gak tahu ya Kamu tahu suatu saat ada yang Club di hati Ya Begitulah Cari indong Kak Ini tuh Kalau saya lihat ini sebenarnya bukan apa-apa nih Sebenarnya mungkin dia kasusnya agak-agak susah move on ini Aduh Aduh Punya masalahnya sebelumnya gitu begitu Pak Sepertinya ada masalah Kok Bapak tahu Nah itu dia yang sebelumnya putusnya Aku belum pernah Pacaran Pernah deket sama orang Belum pernah Oh Kenapa belum pernah pacaran Ya memang belum ada yang Ya ini Kenapa gak ngomong Loh 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 sekarang ketemunya Tapi ini yang paling epic ya Stuck in the moment itu buat cewek-cewek Itu dia bisa diartikan Susah move on kita Nah Udah move on Bagus lah kalau ada move on Barusan soalnya gue liat ada foto dia sama cewek barunya di Instagram Hmm Eh Lu gak apa-apa kan Gak apa-apa Gak apa-apa Udah kemana gitu Ya bilang saya bingung gitu Apalagi Saya bingung banget Sebenernya Mencoba nih Saya mencoba tadi Saya bingung Baiklah kalau gitu Kita lanjut Sekolah selanjutnya The coming Raissa Raissa Terjumpa nostalgia Ya Wuhu 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 Wuh